Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, perkenalkan saya Edwin dari komunitas peternak lebah trigona periangan. Sekilas Anda mungkin mengira saya lagi menepis-nepis lalat, padahal sebenarnya ini adalah koloni lebah trigona left bicep yang termasuk lebah tanpa sengat atau string resmi. Lebah trigona adalah lebah yang hidup berkoloni dengan jumlah individu dewasa dapat mencapai 3.000 ekor dalam satu koloni. Jika dibandingkan dengan koloni lebah apis SP, koloni lebah trigona tidak rentan hama dan penyakit. Selain itu, daya adaptasi yang ekstrim membuat lebah jenis ini tidak perlu digembalakan untuk mencari nektar ataupun buah tertentu. Bahkan, pada kondisi paceklik, lebah trigona tidak membutuhkan pakan tambahan seperti cairan gula. Hal ini membuat budidaya lebah trigona tergolong mudah dan tidak memerlukan biaya tinggi. Dibandingkan madu lebah pada umumnya, madu dari lebah trigona dipercaya lebih berhasiat karena memiliki asam organik, zat fitokimia, dan asam glukonat yang lebih tinggi. Lem lebah atau yang lebih dikenal sebagai propolis adalah zat resin yang dikumpulkan lebah dari berbagai jenis tumbuhan. Dengan kandungan yang kaya akan zat antioksidan berupa flavonoid, propolis dipercaya memiliki banyak manfaat bagi kesehatan manusia. Budidaya lebah trigona ini dapat menghasilkan tiga manfaat sekaligus. Pertama, manfaat ekologis. Lebah ini dapat membantu proses penyerbukan tanaman saat ia mencari pakan. Kedua, manfaat ekonomi dalam bentuk beberapa produk turunan yang dihasilkan lebah trigona, yaitu madu, propolis, dan juga bipolen. Dari harganya, madu trigona ini memiliki harga yang lebih mahal dari madu biasa. Hal ini dikarenakan lebah trigona tidak menghasilkan madu yang berlimpah. Ketiga, manfaat kesehatan. Selain lingkungan yang bersih dan juga sejuk oleh banyak penghijauan, juga menjadi klinik kesehatan alami. Latar belakang terbentuknya komunitas peternak lebah trigona priangan didasari oleh persamaan, yaitu kebutuhan akan tentunya informasi yang selengkap-lengkapnya mengenai teknik budidaya lebah trigona. Kemudian juga yang paling penting itu adalah pemasaran hasil. Belakangan kita merasakan, khususnya untuk produk lebah madu trigona priangan, jika dibandingkan dengan harga pasaran dari lebah Jawa Timur ataupun dari Nusa Tenggara, harganya kita di bawah, di bawah rata-rata diterima di pasar itu agak di bawah dibandingkan dengan dua daerah tadi. Nah, kenapa hal ini terjadi? Setelah kita pelajari, kita cari informasi, ternyata banyak kasus di priangan ini para penjual, mungkin juga petani yang karena kekurangan informasi, sehingga melakukan hal-hal yang sebetulnya tanpa disadari itu menurunkan dari produk madunya khususnya. Kemudian yang kedua, yang lebih penting lagi, bahwa budidaya lebah trigona ini untuk dari sisi produktivitas madu memang jauh lebih kecil dibandingkan dari abis. Tapi, hal lain yang potensinya cukup besar adalah ropropolis. Ropropolis ini memang, kalau kita jual ke industri pengolahan ropropolis, harganya jauh sangat murah dibandingkan dengan hasil propolisnya itu sendiri. Untuk itu, kebetulan saya dipercaya untuk mengembangkan produk untuk propolisnya. Dan alhamdulillah, sampai sekarang tahapan sertifikasi di BPOM sedang berjalan, sudah ke tahapan sertifikat CPOTB, atau cara pembuatan obat tradisional yang baik sudah kita peroleh, tinggal menunggu hasil izin edar. Nanti diharapkan dengan sudah bisa kita produksi sendiri propolisnya, kami di komunitas bisa membantu menggairahkan lagi para peternak di periangan untuk lebih bisa mendapatkan nilai tambah yang tinggi dibandingkan dengan hasil dari madu saja. Sebenarnya madu juga, kalau dibandingkan dengan madu apis, itu nilai jualnya hampir tiga kali lipat lebih tinggi untuk madu trigona ini. Cuma produktivitasnya memang sangat kecil, sangat kecil, jauh sangat kecil dibandingkan dengan dari apis. anggota komunitas peternak lebah trigona periangan yang saat ini sudah terhimpun sekitar 127 peternak yang tersebar di daerah Bandung, daerah Purwakarta, daerah Subang, Tiamis, Sumedang, Garut, dan daerah periangan pada umumnya. komunitas ini sebetulnya baru terbentuk sekitar tahun 2020 silam, jadi baru saja itu. Namun dari peternaknya sendiri, sebetulnya sudah ada yang sekitar 10 tahun, mereka sudah mulai berbudidaya 10 tahun yang lalu. Untuk mengatasi masalah kemurnian produk dari lebah trigona, komunitas peternak lebah periangan sepakat untuk memproduksi produknya di rumah produksi B.8 Farm. Manfaat yang besar dan harga yang mahal membuat produk lebah trigona dari B.8 Farm rawan pemalsuan. Bersama Inamart, kami mencoba mencari cara untuk mengatasi hal tersebut. Kami menawarkan traceability system berbasis blockchain yang bisa menelusur setiap produk yang dilempar ke pasar sampai ke bahan bakunya berasal dari petani Inamart, kapan diproduksi, dan hal-hal yang diperlukan untuk menjamin keaslian produk dari B.8 Farm. Tim multidisiplin dari Pusat Pemodelan Matematika dan Simulasi Institut Teknologi Bandung bersama PT Inamart Sukses Jaya mendapatkan hibah dari Program Pengabdian Masyarakat ITB tahun 2022 untuk mengembangkan traceability system berbasis teknologi blockchain. Sistem ini dinamakan TraceB, yang dapat membantu komunitas peternak lebah trigona periangan mencatatkan data peternak, peternakan, panen, produksi propolis, dan juga inventory hasil produksi. Dengan TraceB, semua orang dapat melakukan penelusuran terhadap madu dan propolis yang diproduksi komunitas ini melalui QR Code yang ada di kemasan produk. Menggunakan teknologi blockchain, bersama kami, B.8 Farm dapat membangun traceability system yang handal. Kami berharap kerjasama ini akan terus berlanjut. Karena dengan bantuan teknologi blockchain, produk-produk kami menjadi lebih mudah diterima masyarakat luas, serta financial inclusion para peternak di komunitas kami bisa menjadi lebih terbantu.